Maskapai penerbangan global diprediksi akan kehilangan sekitar 737,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Bahkan kerugian maskapai diprediksi dapat terus berlanjut hingga tahun 2022 mendatang. Maskapai penerbangan global diprediksi akan kehilangan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika atau setara 737,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2021. Bahkan kerugian industri penerbangan dunia diprediksi dapat terus bertambah senilai Rp165,23 triliun rupiah pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19. Dilansir oleh AFP, Asosiasi Transportasi Udara Internasional menunjukkan penurunan yang lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya pihak IATA memperkirakan sejumlah maskapai akan kehilangan 47,7 miliar dolar Amerika pada tahun ini. Setelah pihak Asosiasi telah meningkatkan perkiraan kerugian tahun lalu menjadi 137,7 miliar dolar Amerika. Direktur Jenderal IATA Willie Wals mengungkapkan bahwa industri penerbangan telah melewati bagian terdalam dari krisis ekonomi. Di mana beberapa maskapai telah memotong biaya dan mengambil keuntungan dari peningkatan permintaan untuk industri angkutan udara. Adapun benua Eropa diperkirakan akan tetap berada di zona merah dengan kerugian sebesar 9,2 miliar dolar Amerika pada tahun depan dibandingkan dengan kerugian semilai 20,9 miliar dolar Amerika di tahun 2021. Selain itu operator di kawasan Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika diperkirakan masih tetap mencatatkan kerugian yang lebih kecil pada tahun 2022 mendatang. Berbagai sumber, IDK Channel Terima kasih telah menonton!